Hai selamat datang di petani Jaya channel sebuah channel yang membahasnya pertanian mulai dari perkebunan peternakan dan hobi jangan lupa klik like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berada di Greenhouse yang baru milik dari produk pesantren Martin Slam Greenhouse ini berukuran 10 kali 30 meter 300 meter persegi saat ini kita sedang melakukan instalasi untuk sistem irigasi tetes jadi dari air nutrisinya nanti akan ditampung di thorn di atas kemudian dialirkan menggunakan pipa ini ada semayan yang terpaksa dipindah duluan karena sudah tinggi-tinggi tapi Greenhouse nya belum selesai seperti ini ada tomat kemudian ini ada paprika dan cabai ini yang sedang kita install adalah selang irigasi dengan menggunakan gromet selera dilanjutkan ke selang HDPE ukuran 7 cm kemudian di drip stick dari pipa dari pipa eh pandon nutrisi dialirkan menggunakan selang LDPE hirigasi kemudian menggunakan gromet dan di halirkan menggunakan selang HDPE seperti ini kemudian eh terakhir pakai stick drip stick drip irrigation ini adalah grometnya seperti ini cara untuk pertama kita pasang dulu eh konektor bentuknya seperti ini di ujung kemudian ini ini yang nyambung ke pipa setelah itu kita siapkan grometnya gromet nah ini dia jadi ini adalah konektornya masuk ke pipa sebelumnya pipanya nanti di lubangnya dulu masukkan gromet kemudian dipasang seperti ini kira-kira seperti itu untuk melubangi dengan menggunakan nipis tusuk dia sangat mudah untuk dilubangi sedang mengukur kira-kira yang pas di luar mana agar bisa dilewati untuk jalan lalu juga bisa maksimal dalam menanam tidak terlalu dekat agar matahari bisa maksimal untuk menyinari setiap pohon tadi satu jalur dapat berapa selang irigasi ukuran pendek 20 panjang secara 25 ya berarti butuh untuk 100 butuh 4 jalur 300 butuh 8 jalur eh 16 16 jalur kayaknya kurang ya nggak apa-apa ntar beli lagi aja memang untuk greenhouse dia mahal di awal sistem irigasi seperti ini tapi insyaallah ini bisa berkali-kali lipat ya bisa bertahun-tahun kekuatannya sehingga tidak perlu beli lagi kemudian yang terpenting adalah secara merata air nutrisi akan tersalurkan dan secara tenaga kerja pun akan lebih efektif dibandingkan harus sistem dan kemarin kemarin kami juga sudah menggunakan sistem dark bucket untuk paprika tetapi ternyata memang tidak efektif untuk paprika karena ada air jenuh yang tidak bisa dihindari berbeda dengan menggunakan sistem irigasi tetes dia ditampung menggunakan kokopet dan skam bakar sebagai media tanamnya sehingga nutrisi akan akan dapat tersalurkan dan terserap dengan maksimal maksimal enak 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 selamat menikmati kita lihat cara melubangi selang irigasinya di selang irigasi dia ada garis biru jadi anda bisa mematok di garis biru ini untuk tinggal mengukur saja jaraknya jadi tinggal dilubangi seperti ini kemudian dipasang konektornya seperti ini sangat simpel kemudian diukur lagi dan seterusnya oke nanti kita lihat hasilnya break dulu terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh